Kita lihat indah anak-anak nusantara kita Indonesia, my trip, my country Oke, berangkat Labuan Bajo adalah pembuka gerbang Untuk kita adventure dengan The Last Species Dinosaur on the World Alias Komodo Bukan cuma itu, Guardian Wilco juga akan Buktikan sunset dan sunrise terindah Sepanjang hidup gue Halo guys, semangat pagi Sama gue juga dong Nadine Chandrawi Natal Kalau gak kuat iman dan gak sabar Pasti kalian nyesel deh Nonton My Trip My Adventure pagi ini Karena Labuan Bajo Pasti bisa bikin lo semua ngiler banget Adventure ke Labuan Bajo Rasanya kurang banget bro Kalau gak usah buat melihat Komodo Langsung dari depan mata kita Makanya lokasi pertama yang akan gue Dan nanti datengin adalah Pulau Rinca Selalu aja nih ketemu beneran sama Komodonya Kita udah ganti baju Dan kita dimana nih? Kita udah sampe di Pulau Rinca Nah, mau ngapain kita Nadine? Kita akan coba bertemu teman-teman kita Komodo Yaudah Kita gak sabar pengen ketemu sama Komodo Langsung aja Yuk, My Trip My Adventure Labuan Bajo adalah daerah yang menakjubkan banget Barisan kapal-kapal melayan dan kapal wisatawan Dengan pemandangan pulau-pulau kecil yang eksotis di belakangnya Seolah memanjakan mata untuk berlama-lama di sini Gue makin gak sabar untuk mampir ke pulau-pulau cantiknya Pulau Rinca ini memiliki amparan alam yang luas banget bro Pas baru sampe aja nih Kita langsung disambut sama patung Komodo setinggi 3 meter Gak jauh dari pintu dermaga Pemandangan di Pulau Rinca seperti di Gurung Savannah Walaupun tandus dan gersang Tapi indah banget bro Wah, belum apa-apa kita udah dikagetin sama anak Komodo Hmm, saking penasarannya Kita semua sampe ngejar dia gitu Sepertinya dia panik Gitu banget ya, mini Komodo Biasanya kita ngeliatnya yang gede-gede Udah meler-meler gitu ya air liurnya Yaudah, kita liat yang ibunya aja langsung Ibu deh bapaknya Pemandangan gersang di awal perjalanan peking kita Seketika berubah menjadi petohonan bakau Di hasil habitat Sanagapurba ini Hanya beberapa meter jalan Para Komodo sudah menyambut kita nih Tuh, mereka berada di bawah rumah dan dapur para ranger Jadi katanya berkeliarannya Komodo di area ini Karena pemakanan yang memancing mereka berkupi Nah, ini Komodo-Komodo itu memang kalau pada saat siang kan memang dia suka berlindung di bawah pohon Ataupun kayak misalnya kayak itu di bawah rumah Dia memang si Komodonya emang gak suka panas Jadi pagi atau sore dia baru keluar Ini sekarang pas banget nih, pagi keluar tuh Perih banget Penciuman hewan pemangsa ini sangat tajam guys Komodo mampu mencium bau hingga jarak 5 km Terus gue mau ngingetin satu tips nih buat lo perempuan Yang sedang datang bulan harap memberitahu rangernya Soalnya sangat berbahaya dan sebaiknya jaga jarak guys Tanda-tanda kalau mereka udah mulai gak nyaman atau mau nyerang Apa? Mereka bersuara Kalau mulai bersuara artinya mereka tidak nyaman dan kita lebih baik menghindar Jangan lupa larinya zigzag Komodo rata-rata memiliki panjang 3 meter dan berat 90 kg Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia Yang saat ini dinyatakan sebagai salah satu dari 7 keajaiban alam di dunia Wih, gokil Oke, suara ini udah mulai Si Komodonya ini emang udah mulai kayak merasa terganggu Jadi sebaiknya kita gak hindar Tuh Jadi tuh betinanya datang Si jantannya merasa terganggu Jadi dia ngeluarin suara-suara itu Untuk melihat komodo ada 3 pilihan tempat Yaitu di pulau komodo, pulau rinca, dan pulau padar Tapi katanya yang paling memungkinkan untuk dijumpai sang komodonya Kita lebih baik ke pulau rinca aja bro Jangan lupa aja kita cari petawannya lagi ya Yuk Kamu mau pulang ke rumah ya? Mau munjungi rumahmu ya? Nadi, 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 emang lu tuh error banget ya hari ini Gak heran ya, lu akhirnya jatuh juga Makanya fokus dong, Cik Kelar jari-jari kemuduk Kita gak mau kelewatan nih Lihat pemanahan dan menikmati pesona di pulau ini Yes, kita diajakin naik ke perbukitan Walaupun panasnya Mana tahan Tapi ini jadi energi tersendiri buat kita semua Oke Gak heran Gue mau ngomong sesuatu, sini, 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 gue kira ini ya, disini kita bakal ketemu komodo, tapi ternyata tidak ada satupun komodo, kenapa itu, nanti pak, kenapa, jadi biasanya di atas bukit ini banyak komodo yang berjemur, pak, ya bener ya pak ya, jadi biasanya emang komodo-komodo berjemur di sini, cuman waktunya aja yang gak tepat ya pak ya, tapi gak apa-apa, Ya, yang penting kan tadi awalnya kita udah bisa mau komodo banyak tuh, awalnya kan dibawa kan, terus juga kita udah naik atas bukit ini, terbayar dengan view yang nantik, liat dong, sekiling ini, Di atas bukit ini kita bisa lihat eloknya hamparan taman luas dan pemandangan sekitar Pulau Rinca, Adventure baru dimulai, tapi keindahan Pulau Rinca ini udah ngebuat gue males pindah ke pulau lainnya Duduk-duduk sambil disugui sama langit Pulau Rinca yang sudah menguning menuju sunset, sedap Dari Pulau Rinca karena kita akan live aboard selama 2 malam, jadi malam pertama kapal kita akan berlabuh di gili lawa darat Gili lawa darat ini adalah salah satu spot parkir terbaik buat lihat sunset dan sunrise sekaligus, lihat bukan cuman kapal kita aja kan yang bakal bermalam di sini Kita ke gili lawa untuk melihat matahari terbenam Bener, tapi yang lainnya juga kalau misalnya kita naik ke bukitnya juga tuh, biar sekalian viewnya dapet semuanya Misalnya sih And as the day we started, my plane flew away with all the things caught in my mind Bener, 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 di mana? Gili lawa darat! Wuhuuu! Wuhuuu! Wah, pas banget kita sampai di waktu sunset Langsung deh gue sama Dion trekking kecil ke atas bukitnya gili lawa darat buat lihat sunset tentunya Sempurna, satu kata yang bisa gue ucap, satu niat pengelami yang matahari di hadapan mata gue Aih, cantik dan romantis Guling mana guling Gue perlu guling aja deh Gila lawa darat ini adalah salah satu surga kecil di perairan Rabuan Bajo Gak bisa gue ungkapin dengan kata-kata lagi deh Perfect trip Perfect friends Perfect sunset Perfect light My trip My adventure Paris 레�ool Leer Leer Gila lawa darat Selama subuh bro Masih gelap nih Kita mau mengejar Sang Fajar di pucuk tertinggi di LAWa Darat YOLESS Semangat guys Pagi Pengalaman yang tidak boleh dilewatkan di gili lawa darat adalah hiking ke puncak tertinggi pagi-pagi buta untuk mengejar matahari terbit. Trek menuju kucuk bukir gili lawa darat lumayan terjal guys Ginta harus hati-hati apalagi langit masih gelap gak kelihatan apa-apa lumayan lumayan buat sumbu-sumbu gini jangan lumayan. Tidak ada di samping gue nyaksain langsung indahnya pemandangan dari gili lawa darat. Pemandangan dari puncak tertinggi gili lawa ini udah gak bisa lagi digambarkan dengan kata-kata biasanya pake perasaan. Wuhuuu! Sunset! Perinding gue ngeliat keinginan waktu sunrise. Beberapa perubahan warna langit gue saksiin langsung. Dari hitam gelap cuma disinarin bulan. Terus berubah jadi coklat tua hingga warna pink kebiruan. Amazing bro! Gradasi birunya laut bertemu dengan biru langit dan awan putih. Indah! Ditambah lekukan bukit-bukit di gili lawa bikin gue gak mau turun dari sini. Keluar juga yang ditunggu-tunggu. Persembahan untuk kalian, sunrise di gili lawa darat. Indah banget! Karya Tuhan tidak bisa kita buat. Hanya dia yang bisa. Tuh. Melihat keindahan alam kayak gini nih ya, membuat gue semakin bersyukur dan malu untuk menyembongan diri di alam semesta kayak gini. Ya gak? Tuh, buat lu juga tuh. Bukan sebagai penikmat, tapi bagaimana cara kita menjaga keindahan ini. Benar. Dan melestarikannya. Dan melestarikannya. Halus pisan hidup. Harmoni alam semesta. My trip! My adventure! Selamat menikmati! 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 selamat menikmati 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 jamur selamat menikmati 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 Flores selamat menikmati 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 selamat menikmati